TNI AU TNI AU telah siap menggerakkan personel beserta sejumlah alutsista untuk mendukung pengamanan wilayah udara di IKN. Angkatan udara bahkan siap menurunkan peralatan pertahanan terbaru seperti pesawat tempur hingga pesawat angkut yang didatangkan oleh Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu. Marsikal media TNI Andiawan menyebut jumlah dan jenis alutsista ataupun personel yang diboyong ke IKN nantinya juga menyesuaikan kesiapan dan kapasitas mengkalan udara yang tersedia saat ini. Kalau jumlahnya nanti sedang kita atur kemudian karena itu menyangkut kesiapan pasuk tur atau pendukung yang ada di lalu di sekitar IKN sendiri. Tentunya kita akan besar. Menyakinkan kita juga banyak alutsista-alutsista baru yang TNI Angkatan Udara miliki saat ini nanti akan ditambahkan ke sana. Tentunya itu yang kita rasakan. TNI Angkatan Udara juga direncanakan membangun satu pangkalan udara tipe A di IKN sebelum dimulainya tahapan perpindahan aparatur pertahanan dan keamanan termasuk prajurit TNI ke Ibu Kota Nusantara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, Mewartagan.